Revolusi Amerika Revolusi Amerika berawal sebagai sebuah perang antara kerajaan Britannia dan Amerika Serikat yang baru berdiri. Namun, perlahan menjadi perang global antara Britannia di satu sisi antara Amerika Serikat, Perancis, Belanda, dan Spanyol di sisi lainnya. Perang ini dibenarkan oleh Amerika Serikat dengan hasil yang bercampur dengan kekuatan lainnya. Latar berakang terjadinya Revolusi Amerika Adanya paham kebebasan dalam politik. Mulai Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, tetapi diciptakan oleh pelarian-pelarian dari Inggris yang mendapatkan tekanan agama, sosial, ekonomi, dan politik. Adanya berbagai macam pajak. Berbagai macam pajak diterapkan berkaitan dengan adanya krisis keuangan Inggris akibat Perang Laut 7 tahun. Perang berakhir dengan kemenangan di pihak Inggris. Dengan kemenangan tersebut menimbulkan bahan baru bagi pemerintah Inggris terutama masalah keuangan. Peristiwa The Boston Tea Party Peristiwa The Boston Tea Party Peristiwa The Boston Tea Party Sebab kasus meritusnya Revolusi Amerika ialah adanya peristiwa yang dikenal dengan nama The Boston Tea Party Pada tahun 1773, pada saat itu pemerintah Inggris memasukkan teh ke Pelabuhan Boston, Amerika. Proses Revolusi Amerika Perang Awal Revolusi Pada tahun 1775, Jenderal Thomas G.G. tetap memperlakukan pelaksanaan Undang-Undang Paksaan ini memicu terjadinya perang kemerdekaan Amerika. Titik Bali, Amerika Dari kelemahan itu, para pemimpin Amerika berusaha menyusun strategi untuk melawan kekuatan Inggris dengan cara meminta dunggungan negara Eropa lainnya. Kemenangan Amerika Pada tahun 1780, Amerika berhasil mengalahkan Inggris. Tahun 1782, perjanjian perdamaian dimulai. Pengaruh Revolusi Amerika Pengaruh yang masih dapat kita rasakan akibat dari Revolusi Amerika adalah sistem demokrasi seperti di Perancis, Presiden Amerika Serikat juga dipilih langsung oleh rakyat. Pengaruh Revolusi Amerika часов menteri Pengaruh Revolusi Amerika Pengaruh Revolusi protection